Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Berwin Anggara Saya akan memberikan pemahaman kepada Anda terkait dengan materi pada perkulian hari ini yaitu perumusan teori akutansi Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang tergabung dalam satu kesatuan untuk teori akutansi Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah bagaimana Anda bisa mengetahui teori dan praktis dari akutansi itu sendiri kemudian klasifikasi perumusan teori akutansi Bagaimana Anda meneskripsikan akutansi dari sisi teorinya AAA atau American Accounting Association menyatakan bahwasannya akutansi merupakan proses mengidentifikasi mengukur dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar Nah inilah mengapa pada akhirnya perumusan teori akutansi timbul karena adanya kebutuhan untuk memberikan logika, penalaran tentang apa sih yang dilakukan oleh seorang akuntan Tentu Anda akan, kedepannya Anda akan mungkin mempertanyakan sebenarnya apa sih poin-poin yang dipelajari dalam akutansi ini Anda mungkin tahu soal laba, hutang, piutang tapi apakah Anda tahu soal filosofinya? Baik, bersama kita akan mempelajari bagaimana filosofis dari akun-akun yang dijabarkan dalam akutansi itu sendiri Baik, klasifikasi perumusan dalam teori akutansi Secara garis besar, klasifikasinya didesarkan pada tiga hal Yang pertama, yaitu metode penalaran Yang kedua, sistem bahasa Dan yang ketiga, tujuan dari perumusan hal tersebut Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait dengan Topik metode penalaran pada klasifikasi perumusan teori akutansi Klasifikasi teori akutansi menurut metode penalaran Terdiri dari enam hal Yang dimana, yang pertama adalah Metode deduktif Yang kedua, induktif Yang ketiga, efikal Yang keempat, sosiologi Yang kelima, ekonomi Dan yang keenam, eklektik Yang pertama adalah pendekatan deduktif Apa sih sebenarnya pendekatan deduktif Dalam permusuhan teori akutansi Dimulai dari proporsi akutansi dasar Sampai dihasilkan prinsip akutansi yang rasional Sebagai pedoman dan dasar Untuk mengembangkan teknik-teknik akutansi Inilah yang disebut dengan pendekatan deduktif Tentu Anda penasaran Kok bisa sih pendekatan ini masuk dalam ranah teori akutansi? Tepat sekali Karena itulah mengapa Prinsip-prinsip akutansi dalam hal ini adalah Pembutuhkan dasar teori dibentuk dari hal-hal pendekatan terlebih dahulu Begini contohnya Akutansi secara umum dimulai dari proposisi akutansi Lalu kemudian beranjak ke prinsip akutansi Dan terakhir adalah tekniknya Jadi semua itu adalah mengalir Seperti Anda memikirkan suatu teknik dasar Itulah yang disebut dengan pendekatan deduktif Pendekatan dari yang umum dahulu Baru ke pendekatan khususnya Baik Secara umum Langkah dalam menembuskan teori akutansi adalah sebagai berikut Yang pertama Menentukan tujuan dari laporan keuangan Yang kemudian selanjutnya Memilih metode Postulat akutansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi Politik dan sosiologi Dan tentu ini berbeda Masing-masing negara memiliki metode yang berbeda Anda mungkin tinggal di Indonesia saat ini Maka metode yang digunakan Harus merujuk kepada Bagaimana kondisi ekonomi Politik dan sosiologi yang ada di Indonesia Kemudian Menentukan prinsip akutansi Di Indonesia lebih kenal dengan PSAK Di Amerika ada konsep lain Yang melatar belakang itu Yang kemudian Yang terakhir adalah mengembangkan teknik akutansi Menurut Belkawi Yang berikutnya Keuntungan pendekatan reduktif adalah Kemampuan untuk menembuskan struktur teori yang konsisten Artinya Ini hal yang terkoordinasi Lengkap dan setiap tahap berjalan secara logis Karena dia Seperti yang saya sampaikan di awal Dimulai dari hal yang umum dahulu Baru ke hal yang khusus Kelemahannya Seperti apa sih? Pendekatan reduktif Diasarkan pada postulat Dan tujuan tertentu yang kemungkinan salah Juga pendekatan ini terbukti sering menghasilkan prinsip yang terlalu teoritis Jadi dia tidak umum diterapkan dalam praktik Implikasinya Ini kadang tidak teruji secara praktikal Inilah yang pada akhirnya pendekatan-pendekatan ini Jarang digunakan Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan induktif Pendekatan ini didasarkan pada konklusi yang digunerasikan Berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terperinci Apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah mencatat semua observasi yang terjadi di lapangan Lalu menganalisa dan mengklasifikasikan hasil dari observasi tersebut Lalu kemudian hasilnya digeneralisasi Lalu kemudian diuji pada tahapan tersebut Jadi dia dimulai dari yang rinci dahulu baru ke yang umum Itulah pendekatan induktif Baik Apa keuntungannya dari pendekatan induktif? Yang pertama pendekatannya didasarkan pada kebebasan Dimana perumasan teori akutansi tidak dibatasi oleh struktur Atau model yang diyakini atau disiapkan sebelumnya Jadi pihak yang mengonservasi itu punya kebebasan Mau mengamati variable yang mana dia? Apakah hal-hal yang relevan? Atau mungkin hal-hal yang mendekati relevan Dari tujuan awal pencapaian yang akan ditentukan oleh pengguna Daripada teori itu sendiri Kelemahannya seperti apa? Yang pertama seringkali observasi dipengaruhi oleh ide-ide yang tidak disadari Tentang jenis hubungan yang diamati Dan jenis data yang diamati Pengamat mungkin dipengaruhi oleh unsur bias Yang dia tidak sadari Karena tadi saya sampaikan di awal Bahwasannya dimulai dari hal kecil terlebih dahulu Dalam hal kecil ini banyak sekali disturbance Yang pada akhirnya dapat menimbulkan bias pada pengambilan keputusan Yang kedua data yang digunakan dalam observasi Cenderung berbeda antara satu dan lainnya Dalam sebuah perusahaan Atau mungkin beda perusahaan Yang terakhir data observasi Seringkali jumlahnya terbatas Konsepensinya seperti apa? Yaitu kesimpulan yang dibuat hasil jenerasinya kemungkinan besar salah Karena data yang penting justru tidak diobservasi Tadi saya sampaikan di awal Karena jumlahnya memang dimulai dari yang kecil Sehingga kuotasinya itu sangat terbatas sekali Berikutnya pendekatan etika Hal ini didasarkan pada konsep kebenaran Keadilan dan kewajaran Selanjutnya pendekatan sosiologi dalam penontonan persamputansi Menekankan pada pengaruh sosial Yang timbul dari teknik-teknik akutansi terhadap Kesejahteraan sosial dari lingkungan tempat akutansi Akan dioperasionalkan Hal ini menuju kepada nilai-nilai sosial Yang dianggap sebagai kriteria utama dalam permusuhan akutansi Tujuannya adalah untuk mendorong perusahaan Agar mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya Pada lingkungan sosial melalui pengukuran Internalisasi, pengungkapan, dampak sosial Dari kegiatan perusahaan dalam laporan keuangan Seperti biasa kita jumpai Bawasanya banyak sekali saat ini Pusahaan-perusahaan yang mengungkapkan CSR-nya Dalam laporan keuangan Ini salah satu dari pendekatan sosiologi dalam permusuhan akutansi Selanjutnya pendekatan ekonomi Memusatkan perhatiannya pada pengendalian Terhadap perilaku indikator makroekonomi Sebagai akibat adopsi Berbagai teknik akutansi kriteria yang digunakan Nah kebijakan ini harus merefleksikan realita ekonomi Pemilihan teknik akutansi tersebut bergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknik tersebut Yang terakhir Pendekatan eklektif bertujuan untuk mengembangkan akutansi dengan cara menghubungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Jika Anda ingin memperkaya pengetahuan lebih jauh Silahkan menggunakan referensi yang saya baca Yaitu buku teori akutansi karya Prof. Imam Gozali Edisi keempat terbitan BP Undik Dan yang berikutnya Anda juga boleh membaca Buku kalangan William Erskot Yang berjudul Financial Accounting Theory Sekian pertemuan pada kali ini Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax